selamat menikmati jadilah tikar nampak bekas di lambung Nabi SAW mungkin Nabi pakai rida tidak pakai baju lengkap, kain, tidur akhirnya lambungnya tertempel dengan tikar akhirnya nampak bekas-bekas tikar di lambungnya maka kami berkata ya Rasulullah ya Rasulullah bagaimana kalau kami buatkan bagi engkau tempat tidur dengan yang lebih enak jangan tikar di lantai tempat tidur mungkin lebih lembut semacam kasur maka Nabi SAW berkata ma'ali walid dunia apa urusanku dengan dunia tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pejalan atau orang musafir yang bernaung di bawah sebuah pohon summa roha wa tarokah kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut lihat disini Nabi SAW bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhan apakah beliau tidak mampu untuk beli yang memang memang mampu tapi beliau tidak demikian dan para sahabat tidak menawarkan ya Rasulullah bagaimana kalau kita belikan istana kalau kita belikan yang memang tidak sahabat cuma nawarin tempat tidur itu pun saja Nabi menolak kata Nabi ma'ali walid dunia apa urusanku dengan dunia ini Rasul kita Nabi SAW sangat jauh dari ketamakan terhadap dunia sahabat tidak menawarkan istana sahabat tidak menawarkan kasur yang bertingkat-tingkat sahabat tidak menawarkan rumah yang luas sahabat hanya ingin nawarin tempat tidur itu pun Nabi mengatakan ma'ali walid dunia apa urusanku dengan dunia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati